Seorang pembantu rumah tangga di Bandung, Jawa Barat nekat membunuh majikannya yang sudah lanjut usia karena kesal sering dimarahi. Dan untuk mengelabui warga, pelaku melukai diri sendiri dengan pisau dapur. Kasus pembunuhan Dewi Romlah, wanita berusia 85 tahun, warga Cijawura Girang, Bandung, Jawa Barat, kami selalu akhirnya terungkap. Pelaku ternyata merupakan pembantu rumah tangga korban. Untuk menutupi perbuatannya, pelaku melaporkan adanya pencurian dengan kekerasan. Bahkan pelaku berpura-pura menjadi korban kekerasan dengan menusuk diri di bagian perut dengan pisau dapur. Ini juga mengalami cedera, katanya berdarah, kalau itu saya nggak lihat. Saya nggak lihat karena pada saat saya datang, pembantinya sudah dibawa ke rumah sakit. Namun, drama Ratna tak dipercaya begitu saja oleh polisi. Setelah pemeriksaan mendalam, Ratna pun akhirnya mengakui telah membunuh majikannya karena kesal sering dibarahi. Pemeriksaan dari olah TKP, belum ada barang-barang yang hilang maupun dari keluarga korban yang menyatakan ada barang yang hilang. Cuman dilapori awal dari pihak keluarga seolah itu ada pencurian. Tapi sudah sudah pengembangan dan hasilnya bahwa pelaku pun sudah mengakui bahwa dia yang melakukannya. Pelaku kini masih dalam pemeriksaan lanjutan untuk mendalami unsur pembunuhan perencana. Dan selengkapnya terkait kasus pembunuhan yang dilakukan asisten rumah tangga kepada majikannya bergabung bersama Gabi AKBP Adanan Mangopang, Kasatres Krim, Polres, Tabes, Bandung. Selamat sore, Pak Adanan. Benarkah motif dari pelaku ini hanya karena sering dimarahi, Pak Adanan? Ya, baik. Kalau berdasarkan keterangan yang kita terima dan keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui keseharian baik itu korban maupun pelaku, memang korban ini sebelumnya memiliki seorang pembantu yang bernama AI. Ada keseharian yang memang harus dilakukan oleh pembantu tersebut untuk menyiram tanaman di depan yang kebetulan sebelum kejadian perkara tanaman korban tersebut melayu. Sehingga sore itu dimarahi oleh korban. Kemudian keterangan dari pelaku mengatakan bahwa korbanlah yang memukul duluan terhadap pelaku. Akhirnya setelah-setelah pelaku mengambil tongkat yang biasa dipakai oleh korban, kemudian dipukulkan ke kepala korban di kepala bagian atas dan belakang sesuai dengan hasil visum. Sebanyak tiga kali pengakuannya, namun dari hasil pemeriksaan visum itu berkali-kali ya dilakukan pemukulan terhadap korban. Baik, sebelumnya RT ini dikabarkan menusukkan diri ke perutnya. Apakah betul Pak Adnan? Iya, betul. Jadi laporan awal yang kita terima bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan. Dengan kerugian saat itu dalam laporan polisi yang kita terima kerugiannya sebesar 20 juta. Namun kita saat melakukan olah TKP, kita tidak menemukan ada barang-barang yang hilang, baik itu persiasa pun uang korban yang kita cek di dalam lemari yang bersangkutan. Kita menemukan juga sebilah pisau dan sebuah silet yang berada di kamar pelaku. Kita duga bahwa silet dan pisau tersebutlah yang digunakan oleh pelaku untuk menyobek perutnya sepanjang 3 cm saat itu dengan alasan yang bersangkutan hendak diperkosa atau akan diperkosa oleh para pelaku yang keterangannya menyampaikan bahwa ada dua orang. Nah, namun dari hasil pemeriksaan di Bitdokas Polda, Jawa Barat, di Rumah Sakit Satrika ASI, dokter memberikan keterangan bahwa tidak ada tanda-tanda atau bekas pemerkosaan. Kemudian kita mengecek handphone pelaku yang katanya dicuri atau dibawa, kita berangkat dari situlah keterangan-keterangan yang kita kumpulkan dari tersangka ini tidak ada atau tidak bisa tersaling terkait. Sehingga kita dapat mematahkan alihi dari pelaku untuk kemudian padanya kita terapkan pasal 378, kita juntuhkan dengan pasal 351 yang ancaman hukumannya seluruhnya di atas 5 tahun. Baik, Pak Adanan, di rumah tersebut hanya ada korban dan pelaku saja yang tinggal atau ada saksi lain yang pernah melihat bahwa korban kerap memarahi pelaku? Ya, kalau di rumah korban memang hanya berdua ya. Hanya berdua, namun Pak RT yang di sebelah rumah korban itu sering menyaksikan keceharian. Jadi seperti sudah rutinitas, jadi korban maupun pelaku Pak RT juga sudah mengetahui. Namun pada saat harina Asia itu sekitar pukul setengah 5 atau setengah 6 menjelah maghrib, Pak RT tidak melihat pembantu asisten rumah tangga sebut menyiram tanaman atau ibu korban keluar untuk melihat tanaman atau sekedar berkomunikasi dengan para tetangga. Karena di samping rumah itu ada masjid yang biasanya juga rame. Karena kalau bila si pelaku ini pada saat melaporkan pencurian dan kekerasan, seharusnya warga sekitar juga mendengar atau mengetahui lah telah terjadi pencurian dan kekerasan. Berawal dari situlah kita kemudian melakukan pemeriksaan dalam terhadap pelaku. Akhirnya pelaku mengakui, kemudian kita rekonstruksi di TKP, semua tergambar dengan menggunakan alat tongkat yang digunakan oleh korban. Pak Adanan, selama ini kan yang diketahui sering memukul adalah majikannya. Apakah selama ini juga penduduk sekitar atau tetangga mengetahui kalau ART ini juga mempunyai sifat yang temperamental dan hingga bisa membunuh majikannya seperti ini? Iya, kalau sering memukul apa tidak, kita belum sampai sejauh ke sana ya. Belum sejauh ke sana, namun dari keterangan dari pelaku mengatakan bahwa hari tersebut pada saat kejadian itu memang sudah mulai cek coklah, memang dimarahi oleh korban. Bahkan tersangka mengatakan bahwa kalau memang sudah tidak mau saya sebagai asisten rumah tangga di rumah ini, silakan pecat saja. Mungkin dari situ awalnya kemudian korban menegukan informasinya melakukan pemukulan terhadap tersangka, kemudian tersangka secara spontanitas membalas walaupun mengakibatkan korban meninggal. Baik, terima kasih Pak Adanan Manopang, Kasat Restri Polis Sabus Bandung sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Terima kasih.